Halo teman-teman bisnis owners, perkenalkan nama aku Zaki, aku dari customer suksesnya SmartFan Nah, kali ini aku pengen banget sharing bareng sama teman-teman yang ada di luar sana Untuk mengenal yang namanya planogram Nah, pasti pada bingung ya planogram itu apa Mungkin aku mau ngejelasin sedikit aja di video kali ini Aku pengen banget ngasih tau, pada dasarnya planogram itu ibaratnya Untuk kita bisa tau tata letak produk kita ketika nanti di vending machine Nah, udah mulai kebaik ya Penasaran kan planogram itu untuk apa? Makanya di video kali ini aku bakal nge-share ke teman-teman tentang tujuan planogram itu apa Yang kedua, apa aja yang harus diisi Yang ketiga, tata cara pengisiannya atau step by stepnya Dan yang paling terakhir, setelah ngisi harus ngapain Nah, semuanya itu bakal kita bahas di video kali ini Nah, ikutin terus ya videonya Halo teman-teman bisnis owner Nah, di video kali ini aku pengen share langsung ke teman-teman terkait fungsi dari planogram Nah, ini udah teman-teman lihat di hadapan dan teman-teman di layar teman-teman adalah spreadsheet template untuk planogram itu sendiri Tapi sebelum aku langsung terjun ke teknisnya, aku pengen sharing dulu sebenernya apa sih yang jadi tujuan dari planogram Nah, aku pengen sharing kalau tujuan dari planogram itu yang paling pertama adalah supaya kita tahu spiral apa yang dibutuhkan di mesinnya teman-teman Dan itu tergantung dari produknya teman-teman Nah, terus yang kedua supaya kita tahu nih placement dari seluruh produk yang teman-teman ingin jual di pending mesinnya teman-teman Nah, itu adalah dua hal yang harus teman-teman ditatui tentang tujuan dari planogram Nah, teman-teman tadi udah tahu ya tujuan dari planogram itu apa Jadi di hadapan teman-teman ini aku udah share apa sih yang jadi template planogram yang bisa teman-teman isi Tapi balik lagi, sebelum teman-teman isi, teman-teman harus tahu dulu beberapa hal tentang mesinnya teman-teman Jadi di smartphone kalau misalkan teman-teman pilih mesin SP49 atau tipe SP49 Yang dimana mesinnya itu dia ukurannya ada 6 rack di dalamnya dan ada 8 slot juga di dalamnya Berarti 6 rack itu dari atas ke bawah ada 6 rack ya teman-teman Dan untuk 8 slot itu ada dari kiri ke kanan itu dia ada 8 compartment yang bisa diisi sama produknya teman-teman Nah, terus kalau misalkan teman-teman ngesen atau punya mesin SP22 punyanya smartphone Maka teman-teman itu bakalan punya racknya sama 6 juga Tapi untuk slotnya itu nggak cuma sampai 8, aku sampai 10 Jadi otomatis kapasitasnya jauh lebih banyak ya Nah, ketika teman-teman udah tahu nih antara rack dan juga slot Balik lagi ya, aku coba ingetin ya Kalau untuk rack dari atas ke bawah, kalau untuk slot dari kiri ke kanan Jadi ada 8 slot, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gitu ya Itu untuk SP49, SP22 itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Nah, kurang lebih kayak gitu Nah, tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu nih Oh, oke, aku udah punya mesin SP49 Nah, yang aku tunjukin sekarang ini merupakan template planogram untuk SP49 Nah, di template SP49 ini Aku juga pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa ada beberapa note Terkait kemasan produk yang harus banget teman-teman ketahuin Yang paling pertama adalah, kalau misalkan teman-teman itu berniat untuk menjual produk-produk kaleng Yang ada di Vendikus ini ya teman-teman Maka, pastikan untuk produk kalengnya itu jangan sampai di rak yang paling tinggi Kalian serak nomor 1 atau nggak rak nomor 2 Coba usahakan untuk rak yang lebih rendah Alias rak yang lebih dekat ke tempat menjatuhkan di barang Jadi kalau misalkan teman-teman punya minuman kaleng Ukuran 350 ml gitu ya Atau mungkin ya setan dari minuman kaleng gitu ya Nah, teman-teman bisa taruhnya itu di kolong garang nomor 4 atau di rak nomor 5 Kenapa? Kok harus seperti itu? Ya karena untuk produk yang kemasan kaleng Itu kita khawatir produknya cedera Cedera disini arti kata, oke mungkin produknya nggak pecah Oke, mungkin produknya baik-baik aja Tapi ternyata pas customer ngambil gitu ya Dari dispatch box Dan dia ngebuka kalengnya Waduh, apalagi kalau minuman soda itu dia paksin deh Nanti bakal keluar-keluar di airnya Nah, kita nggak mau kan pastinya untuk kejadian kayak gitu Makanya untuk produk kaleng disarankan untuk ditaruh di rak nomor 3 Di rak nomor 4 atau nggak di rak nomor 5 Dan ini juga berlaku sama minuman yang punya kemasannya botol kaca, teman-teman Apalagi ya botol kaca Bayangin kalau ditaruhnya di rak nomor 1 paling tinggi Misalkan rak nomor 1 paling tinggi Dia didorong dari dalam sama spiral mesin Jatuh ke bawah Itu udah pasti kemungkinan besar bisa jadi pecah Walaupun di setiap mesin yang ada sama smartphone Itu udah pasti ada cushionnya Atau nggak ada bantal empuknya Tapi tetap aja ya teman-teman Namanya kita pebisnis Pasti kita pengen produk kita aman Sehingga sampai di tangan customer itu juga aman Nah, itu terkait note Dan juga itu terkait rak dan slot Yang harus teman-teman ketahui Sebelum teman-teman mulai ngisi Oke teman-teman Tadi udah tau ya Apa yang jadi tujuan dari spreadsheet planogram Terus juga yang kedua Teman-teman juga udah tau nih Note-note apa aja yang harus teman-teman perhatikan Nah, setelah ini aku bakal kasih tau ke teman-teman Terkait teknis pengisian dari spreadsheet planogram Yang lagi aku share ke teman-teman kali ini Jadi teman-teman harus note juga ya Untuk ngisi template planogram ini Itu ada 3 step-nya Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah lihat Aku udah ada di step yang paling pertama banget Nah, untuk display sheet yang lain Itu teman-teman gak usah khawatirin dulu Teman-teman liatin dulu Gimana cara aku buat ngisi di setiap sheet yang ada ya Kayak gitu di planogramnya Nah, yang paling pertama Itu udah pasti teman-teman harus ngelist dulu detail produk Nanti yang kedua Kalau teman-teman udah ngisi detail produknya Teman-teman bakal beralih Untuk ke drop test form Lalu yang ketiga teman-teman Itu bakal baru ngisi planogram SP49-nya Oke Nah, kita langsung ke yang bagian pertama Kita langsung aja Let's go ke detail produk Nah, jadi disini teman-teman Itu sebenarnya udah lengkap banget Udah ada tabel SKU Udah ada tabel nama produk Udah ada tabel display name Udah ada tabel shelf life Udah ada tabel harga Kategori produk Link foto produk Dan juga charge Dan sampai ke check Wow, ngeluk banget ya Nah, ini diisinya apa aja dimas Ini aku gak ngerti ini kayak gimana Gampang kok teman-teman Tenang aja, tenang-tenang Aku bakal jelasin satu persatu ya Jadi, yang paling pertama Itu terkait nama produk Nih, teman-teman udah ngeliat ya Nama produk ya Sebenarnya pada biasanya nama produk ya teman-teman Yang payah teman-teman taruh di pending machine Tapi kalau misalkan boleh Zaki Sarani Biar teman-teman gak bingung Untuk di nama produk Ya, boleh nih teman-teman tambahin Dari gramasi produknya Contoh Aku langsung sambil misi ya Biar teman-teman kebayang Contoh Aku lebih mending misi langsung kayak gini Misalkan aku mau jual air mineral Di pending machine aku Dengan ukuran 600ml Gitu ya Ya udah, 600ml Aku jadi tau Oh, ukuran air mineral 600ml ya Ya, sebesar ini Gitu ya Gaya biasa yang kita pesen di warung-warung Atau di supermarket Gitu ya Atau di hypermarket Nah, terus abis itu aku pengen snack Misalkan snack kentang Gitu ya Misalkan snack kentang Gitu ya Aku pengen masukin snack kentang Yang biasanya tuh suka dijualan juga Di perjalan Yang ukurannya tuh gak Besar-besar banget lah Mungkin di ukuran 400ml Nah, aku masukin untuk gramasinya. Nah, kenapa aku masukin sampai gramasinya? Karena, teman-teman, di sini kita nggak cuma isi nama produk saja, tapi sampai display name-nya juga. Apa bedanya nama produk sama display name? Nah, jadi kalau misalkan untuk nama produk, itu supaya teman-teman nggak bingung kira-kira produk apa yang mau ditaruh di menu machine-nya, teman-teman. Tapi untuk display name, itu adalah nama yang bakal tercantum atau nama yang bakal ditujukan ke konsumen melalui layarnya, teman-teman. Nah, kebetulan ini kan layar SV49, berarti di depan mesinnya itu ada layar 49 inci yang gede banget, yang pastinya bakal dilihatin sama konsumennya teman-teman. Nah, makanya pas di-in nama display name-nya ya oke lah, atau kayak cik mungkin bisa dibilang kayak gitu. Nah, ini aku mau coba ngisi dulu ya. Aku udah ngisi nih 2 produk dulu sebagai coklat, misalkan air mineral 600 ml sama snack kentang 40 gram. Mungkin tambah lagi di sini, aku tambah snack coklat gitu ya. Snack coklatnya aku mau yang 60 gram, lalu abis itu aku pengen tambahin juga snack strawberry, misalkan gitu ya. Ini ukurannya juga sama di 60 gram. Oke, aku udah masukin nih produk-produk aku. Misalkan aku mau jual 4 produk aja, misal. Tapi biasanya rata-rata jualannya sampai 20an sih. 20 produk, 15 produk, 20 produk, 20 produk, misalnya sampai banyak. Tapi aku contohin sampai 4 aja ya. Nah, setelah kita udah ngisi nama produk, selanjutnya kita bakal ngisi display name-nya nih teman-teman. Jadi, display name ini pastikan berbeda dengan yang ada di nama produk, biar teman-teman gak bingung-bingung banget lah. Pas nanti teman-teman ngisi di template-nya kayak gitu. Misalkan di display name, aku sebenarnya gampang sih. Aku tinggal pisahin aja gramasinya. Jadi, udah tinggal aku namain air mineral 600 ml, ya udah tinggal air mineral aja. Terus, kalau misalkan snack kentang 40 grub, ya aku tinggal namain aja snack kentang di sini. Gitu ya, snack kentang sampai ke bawah-bawahnya snack coklat juga. Sampai ke yang paling terakhir itu snack strawberry. Gitu ya. Nah, udah nih selesai. Ini buat nama produk sama display name. Jadi, teman-teman harus ketahui tadi ya, yang aku ingetin. Intinya nama produk itu untuk teman-teman internal, pribadi. Display name itu untuk eksternal, ditunjukkan ke konsumen. Isi yang bagian shelf life. Tapi, kalau untuk bagian shelf life ini pada dasarnya, teman-teman gak usah bingung lah. Karena, ini terkhususkan untuk produk-produk yang masak ada luarsanya di bawah 14 hari. Misalkan roti-roti gitu ya. Teman-teman pengen jualan roti, roti-roti manis, roti-roti asin juga bisa. Nah, itu teman-teman pastinya nanti masa produknya gak mungkin sampai 14 hari. Gak mungkin lebih dari 14 hari. Pasti di bawah 14 hari udah gak ada luarsanya. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja misalkan 4 hari. Ya, kayak gitu ya. Nah, kenapa mas tuh harus kayak gitu? Tenang-tenang. Nanti bakal terjelasin di paling akhir. Oke, stay tune terus sama videonya. Oke, nah disini aku itu ada 4 produk yang pada dasarnya aku gak perlu sama sekali buat masukin masak ada luarsanya. Jadi, aku langsung lanjut aja loh, cat. Ke harga. Jadi, gak masalah kalau gak diisi ya. Aku langsung lanjut ke harga. Aku mau jualan Rp 5.000 ya, sebenarnya. Terus, snack kentangnya aku mau jualan Rp 4.000 gitu ya. Snack coklatnya aku mau jualan Rp 10.000 gitu. Nah, terus yang terakhir snack strawberry aku pengen jualan Rp 9.000. Udah deh, udah selesai. Udah jadi. Nah, terus teman-teman bisa juga kalau misalkan teman-teman mau ngisi kategori produk. Jadi, kategori produk itu udah 4 teman-teman. Kategori produk itu bagi 4. Kategori 1, 2, 3, dan juga 4. Semakin kecil kategorinya, maka semakin kecil pula barang-barangnya. Nah, aku coba buat jelasin sedikit ya. Untuk yang kategori pertama, itu biasanya dia ukurannya 10-13 cm. Jadi, buat produk-produk yang emang ukurannya kecil gitu ya. Mungkin kayak produk-produk kaleng sih pada dasarnya. Kayak apa namanya, susu kaleng gitu ya. Yang aku maksud gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu susu kaleng itu kan sebenarnya nggak terlalu besar ya. Dia agak-agak kecil. Nah, terus untuk yang kategori 2, itu biasanya untuk produk-produk yang agak kegian dikit. Mungkin agak lebar dikit. Kayak gitu. Mungkin produk-produk snack gitu ya. Produk-produk snack itu biasanya masuk ke kategori 2. Buat snack-snack di warung yang harganya kekategori 2. Yang agak gede dikit, tinggi dikit. Nah, itu biasanya masuk ke kategori 2. Kalau kategori 3, itu kita ada kayak modelannya, apa namanya, minuman teh botol gitu ya. Yang teh ada di botol bisa ukuran 350 ml. Nah, untuk yang dikategori 4, teman-teman. Itu biasanya di air mineral yang 600 ml. Nah, kalau misalkan teman-teman udah tahu kategori-kategori tadi, ini silahkan isi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Misalkan di sini ya, aku langsung isi aja. Untuk air mineral itu kategori 4. Snack kentang itu biasanya aku masukin ke kategori 2. Nah, tapi ini karena ukurannya di atas 50 gram, aku khawatir kalau masuk kategori 2 terlalu besar. Jadi, aku masukin lagi ke kategori 3. Barengan sama snack strawberry yang ngapain. Udah deh. Jadi, kategori 4, kategori 2, dan kategori 3. Kalau misalkan udah, nah ini nih teman-teman yang juga gak kalah penting. Link foto produk. Jadi, ketika teman-teman dapet template planogram untuk misi, dan pastinya bakal dipandu sama Zaki, atau gak dipandu sama teman-teman yang lain, teman-teman itu pasti nanti bakal aku kirimin untuk Google Drive, yang isinya adalah folder untuk naruh foto produknya teman-teman. Nah, tapi harus diingat, harus di-note, Untuk foto produk, itu ukurannya 350 x 350 pixel dengan tipe no background atau transmission. Jadi, bener-bener kayak kalau teman-teman ke website, remove background gitu ya, nah itu biasanya dia otomatis langsung remove backgroundnya. Jadi, kayak item gak ada apa-apa gitu. Bukan PNG doang, tapi harus dipastikan itu no background. Karena biar saat ditempelkan ke layar, saat di-deploy ke layar, itu dia gak bentuk ke luarannya. Jadi, bagus tuh kelihatan gitu. Oke, nah pokoknya nanti teman-teman masukin aja linknya ke sini, nanti ada, isinya ada sampai, kalau aku produknya ada 4, berarti teman-teman ada 4 link untuk produk yang harus teman-teman masukkan. Nah, itu yang dinamakan dengan list produk teman-teman. Tadi teman-teman udah aku kasih tahu gimana caranya buat isi detail produk. Sekarang aku pengen teman-teman isi drop text form. Aku dulu ini lebih pusing lagi nih. Ini pasti biasanya orang-orang kayak, aduh, drop text form itu apa ya? Ngapain ya? Buat apa? Dan sebagainya. Jadi, aku pengen kasih tahu nih ke teman-teman, gunanya drop text form itu supaya kita tahu teman-teman itu menggunakan slotnya itu single atau double, atau dan juga jenis spiralnya. Maksudnya slot single atau double itu gimana, Mas? Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu ini, yang namanya compartment slot, itu kan tadi Zaki sempat bilang 1 sampai 8, atau ini 1 sampai 10, gitu ya. Nah, itu bisa dimasukin 10 SKU product, gitu ya. 10 SKU product atau enggak 8 SKU product sesuai dengan slotnya. Karena tadi 8 atau enggak 10. Tapi, itu dengan catatan slot itu adalah single. Nah, kalau double gimana? Berarti slot 1 dan juga slot 2, dia menjadi satu untuk bisa ngedispense satu jenis atau enggak satu SKU product yang cukup besar. Biasanya mie instan yang di-cup-cup, gitu ya. Mie instan yang di-cup itu ditaruh di slot 1 dan juga slot 2. Jadi, biasanya itu antara slot itu dia kayak ada pemisahnya. Nah, ini dilepas, gitu ya. Biar dia muat untuk produk-produk besar. Jadi, nanti spiralnya yang kayak pair, itu dia muter ke depan, dia berdua karena produknya besar. Bukan cuma satu gini aja. Gitu, teman-teman. Oke? Jadi, udah kebayang ya terkait slot single dan juga slot double. Setelah itu, nah, terkait jenis spiral. Spiral yang biasa digunain sama smart-smart itu biasanya ada tiga. Jenisnya ada tiga. Nah, teman-teman harus ingat ya. P5, P6, dan juga P11. P5 itu biasanya dipelukukan untuk barang-barang yang sebesar kategori 4. Ayo, kategori 4 kayak gimana. Kumainnya kategori ya, biar teman-teman ingat. Nah, jadi biasanya untuk P5 itu ada di kategori 4. Itu udah gede-gede tuh, itu udah besar-besar tuh. Kategori 4 gitu ya, yang besar-besar bisa pakenya P5. Nah, untuk yang P3 gitu ya, untuk yang P3 sampai P2, itu biasanya kita sarankan untuk bisa masuk ke P6. Jadi, dia lebih pake lagi tuh, teman-teman, spiralnya. Pairnya tuh yang tadi cuma bisa muat 5 piece aja. Dia bisa muat 6. Karena tadi ya, P5 tuh artinya spiralnya tuh bisa 5 piece gitu. Bisa 5 kuantiti barangnya yang ada di satu spiral. Kalau P6, itu berarti ada 6. Ada 6 barang yang muat di satu slot spiral itu sendiri. Jadi, P6 tuh berarti ada 6 barang. Nah, kalau misalkan P6, berarti otomatis karena dia lebih padet, ya udah pasti barangnya lebih kecil. Ya nggak? Dan bakal sampai P11 menggol. Nah, ini P11 itu biasanya kita gunakan untuk produk-produk yang enak dulu. Kayak gitu. Jadi, yang emang tipis-tipis banget gitu ya. Atau mungkin sikat gigi. Nah, biasanya sikat gigi yang kecil-kecil buat anak-anak itu kan tipis-tipis ya, teman-teman. Taruh aja P11. Jadi, makin banyak deh produk di dalam satu slot. Mungkin di slot satu, teman-teman pakai P5 gitu ya. Misalkan, atau air mineral. Nah, terus untuk yang slot kelima, yang jauh nih, 1, 2, 3, 4, 5, slot 5, teman-teman pakai P11. Isinya apa? Sikat gigi. Berarti ada 11 piece di slot 5, dan ada 5 piece di slot 1. Dan itu bisa, teman-teman. Itu bisa di-custom balik lagi sesuai dengan kebetulannya. Nah, ini kita langsung isi aja ya. Tadi aku menjelaskan panjang kaya lebar, jadi seharusnya bakal lebih gampang sih buat misi. Nih, aku coba, tadi di detail produk, kita udah ada nih air mineral, ini nama produk yang kalian ingin, nama kopi aja. Terus pindahin ke nama produk. Cep, dan selesai. Pokoknya, apapun yang teman-teman punya di detail produk, di bagian nama produk, teman-teman kopi, pasang ke nama produk yang ada di sini. Oke? Nah, kalau misalkan udah nih, udah nih 100 rupiah, apa, snack strawberry, snack coklat, snack tentang, air mineral, udah. Teman-teman tinggal tentuin. Air mineral mah ya single slot lah ya. Nah, kalau misalkan udah snack kentang, snack kentang aku jadiin double, eh, aku masih jadiin single deh, ukurannya di bawah 50 gram, jadi masih aman lah. Nah, tapi buat yang 60-60 gram nih, aku doublein lah, biar gampang, karena khawatirin nanti, kalau misalkan di single slot, produknya malah nyangkut. Nah, kita gak mau ya, gue kayak gitu. Ini buat tinggi produk, balik lagi teman-teman, teman-teman tinggal cek aja di sini, kita tunggu di 4, 2, 3, 3. Nah, ini kita masukin tinggi produknya, karena ini udah ganti kategori 4 gitu kan, 3, terus ini, 4, eh, sorry, 4, 2, 3, 3 ya. 4, 2, 3, 3. Nah, udah selesai nih ya, buat tinggi produk, slot single double, sama dengan produk. Terakhir udah tinggal jenis spiralnya, cuma dengan air mineral, kayak yang tadi aku bilang, kategori 4, berarti masih bisa di peri. Gitu ya. Terus ini nih, kategori 2, single, snack kentang. Nah, aku jadiin buat P6 aja lah, gitu ya. Aku jadiin P6 lah, biar muat. Nah, cuman, gue ten double, ini gak mungkin di P5 atau enggak di P6. Kenapa? Karena terlalu padet. Gitu ya, dan produknya gede-gede. Jadi, aku jadi P3. P3, ayo, balik lagi. Kalau P5, artinya ada 5 piece dalam 1 slot, P6 ada 6 piece, berarti P3? Nah, itu teman-teman udah bisa jawab ya. Jadi, P3 itu tandanya adalah ada 3 piece dalam 1 slot, atau dalam 1 slotnya. Nah, biasanya buat barang gede-gede nih. Jadi, dia butuh muternya, spiral itu butuh 2, jangan lalu bisa 1. gitu. Nah, udah dia selesai, teman-teman isi drop test form-nya. Pada dasarnya, drop test form cuman kayak gini aja. Tapi, harus dipastikan, teman-teman gak usah khawatir, kalau misalkan isi kayak gini, takut salah, atau gak takut keliru. Karena, kalau teman-teman udah kerjasama bareng sama smart fan, semua yang teman-teman isi di detail produk, drop test form, sampai nanti ke planogram, semuanya bakal di cek. Oke, teman-teman, tadi aku udah sempat ngejelasin, bolak-balik detail produk, dan juga drop test form. Nah, kali ini aku langsung kita ajar planogramnya. Nah, ini teman-teman udah ngeliat lah, planogramnya kayak gimana. Karena kita pakai contoh SV49, makanya kita slotnya cuma sampai 8 aja. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat, di sini ada rak atau slot. Ini raknya dari 1 sampai 6, slotnya dari 1 sampai dengan 8. Teman-teman udah liat ya. Nah, ini udah ada spiral dan udah ada slotnya juga. SPR itu artinya spiral, dan di sampingnya itu ada slot tadi ya, single atau double. Spiralnya berapa? P3, P5, P6, P11, gitu. Jadi, ini tergantung dari apa yang udah teman-teman isi dari detail produk, dan juga drop test form. Nah, sebenarnya apa sih planogram ini yang harus kita isi? Berarti ini dong, bener banget. Ini yang harus teman-teman isi. Tapi tadi, untuk bisa isi planogram, teman-teman harus tahu dulu, mau pengen uparannya. Teman-teman harus tahu dulu tujuannya buat apa. Dan yang terakhir, teman-teman harus isi dulu nih, step by step yang sebelumnya. Ada detail produk, dan juga ada drop test form. Nah, jadi kita sekarang udah ada di planogram. Mas, ini apa sih? Aku nggak ngerti deh. Oh, ini ada slot 1 sampai 8, eh, ada slot 1 sampai 8, raknya 1 sampai 6. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Ibaratnya, teman-teman ngebayangin aja, dipikirannya teman-teman, kalau yang namanya planogram ini, yang sedang bisa ditunjukin, itu adalah layar depan dari vending mesinnya teman-teman. Bayang ya? Jadi, layar depan vending mesinnya teman-teman, itu adalah ini, planogram. Tempat-tempat produknya tuh ini. Begitu ya? Nih, jadi kita coba langsung contohin aja. Misalkan, ini adalah slot nomor 1 dengan rak nomor 1. Gitu ya? Nah, misalkan di rak nomor 1, slot nomor 1 ini, teman-teman udah mikir nih, not tadi yang Mas Zaki bilang itu adalah lebih baik kayaknya snack ya. Di slot 1, di rak nomor 1, di rak nomor 2, kayaknya snack. Jauh lebih bagus deh. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja. Teman-teman mau snack apa? Karena tadi ya, kalau air mineral, Zaki lebih saranin teman-teman untuk di rak nomor 2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, itu jauh lebih baik. Kayak gitu. Tapi kalau lebih boleh, jadi lebih saranin lagi ya, untuk di rak nomor 3, 4, 5, 6, nah itu jauh lebih baik lagi untuk air mineral harus itu. Berarti, kita sama-sama sepakat untuk dicontoh kali ini, untuk di rak nomor 1 dan juga rak nomor 2, sampai rak nomor 3 deh ya, kita coba masukin snack kentang, snack coklat, dan juga snack strawberry. Ini kita udah kebayang. Oke? Nah, misalkan aku pengen masukin snack kentang. Tuh, dia udah keluar teman-teman. P6, single, slot gitu ya. Ini aku masukin pokoknya. Snack kentang ini aku masukin dulu. Kalau misalkan kentang-kentang gak mau lama, gak apa-apa, boleh langsung pergi. Ini aku coba isi ya. Kita coba isi pokoknya sampai full. Set. Udah, udah nih ketahuan ya. Udah. Ini udah kelar nih. Rak nomor 1, pokoknya yang paling atas, itu isinya snack kentang semuanya. Udah, gak ada apa-apa lagi dah. Pokoknya snack kentang doang tuh, rak nomor 1. Kita lanjut ke rak nomor 2. Kita turun nih. Kita bayangin kita, tadi udah pake ini. Rak nomor 1 udah oke, tapi aku turun ke rak nomor 2. Nah, gitu ya. Kipan di machine. double nih teman-teman. Nah, kalau sistemnya double slot, tadi, seperti yang Zaki bilang, dia berarti butuh 2 slot ini, buat bisa ngoperasi, untuk bisa langsung turunin produknya. Dari pending machine ke disemian sebuah ke bawah. Makanya, biasanya, untuk yang teman-teman pake double slot, perhatikan ya, ini di slot nomor 2, itu teman-teman gak ngisi. Teman-teman loncatin, isi lagi di slot nomor 3. Jadi, biasanya kalau Zaki ngisi ini, ini udah snack coklat, P3, double, ini warna hitam. Kalau double warna hitam gini, berarti sebelahnya gak diisi, kita langsung lanjut ke yang nomor 3, isi. Empatnya dilongkap lagi, kita lanjut nomor 5, isi. Kita longkap lagi, loncat lagi, kita masuk ke nomor 7, udah, selesai. Pas ya, teman-teman ya, pas ya. 8 bagi 2 berarti 4. Nah, berarti teman-teman, bisa masukin 4 produk aja. Beda sama yang rak 1. Rak 1 bisa sampai, 8-8 ini full, 1, 2, 3, 4, 7, 8 itu full. Tapi kalau ada rak 2, karena ada double slot, jadi cuma 1, gitu kan. terus 2, 3, 4, karena double. Oke, gitu. Nah, ini karena bentukannya double, aku udah isi juga, selanjutnya kita beralih ke snack strawberry, sama. Snack strawberry double juga ternyata, teman-teman. Nah, ini masukin lagi, ini longkap lagi nih. Longkap lagi, longkap lagi, longkap lagi, udah, selesai. Nah, terus yang di terakhir di sini, tadi udah ada tentang coklat strawberry. sisanya dari 4, rak 4, rak 5, rak 6, aku pengen taruh semuanya air mineral. Nah, ini aku taruh. Aku taruh air mineral. banyak banget gitu. Gitu. Ini aku taruh, aku taruh, aku taruh, aku taruh, gitu ya. Mohonnya sampai rak 6. Biasanya. Aku taruh. Oke, nah gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang nyaksiin videonya sampai akhir, aku mau kasih sesuatu tambahan. Kalau produknya udah ada kategori 4-nya 2, ini kan kita ada 6 rak ya. Itu gak mungkin bisa sampai 6 rak, kenapa? Karena nanti bakal pembentur sama rak yang ada di atasnya. Jadi, bakal berkurang. Rak nomor 6 ini, itu gak bakal ada. Dia bakal ada sampai rak 2-5. Jadi, langsung dihapus. Selesai deh. Udah. Jadi deh, planogramnya teman-teman. Nah, planogram ini yang bakal jadi acuannya teman-teman. Dan juga jadi acuannya di smart fan untuk bisa bantu atau pandu teman-teman ketika refill produk yang ada di dalam mesin. Jadi, teman-teman tinggal melihat, oh, planogramnya snek kentang ya. Aku tinggal susun snek kentang. Ini ada di slot 1, rak 1, berarti pojok, kiri, paling atas, terus slot 1, itu snek kentang. Lagi snek kentang. Gitu ya. Oh, di slot nomor 2 nih ya, setelah slot nomor 1. Langsungin lagi snek kentang. Nomor 3, snek kentang 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, terus di bawahnya nih yang snek coklat, yang double slot. Itu teman-teman langsung ke rak 2, teman-teman keluarin raknya. Gitu kan. Kita harapnya sama coklat 1. Udah nih double slot. Nah, itu yang dinamakan dengan planogram. Semoga apa yang aku share ke teman-teman kali ini itu bermanfaat banget buat teman-teman. Tapi tenang aja, intinya buat teman-teman yang kerjasama baru sama smart fan, udah pasti ketika teman-teman isi planogram, gak apa-apa bingung-bingung, gak masalah kok. Kalau kita gak bingung, kita gak belajar. Jadi gak apa-apa teman-teman isi sebisanya teman-teman karena nanti bakal dibantu cek sama tim kita dan juga bakal dipandu sama Zaki. Terutama. Oke, gitu. Oke, teman-teman. Tadi udah ya isi planogramnya. Teman-teman udah jauh banget perjalanannya sampai sini. Aku mau ucapin terima kasih banyak dulu buat teman-teman yang udah nyaksiin videonya sampai akhir. Oke, nah jadi teman-teman tadi teman-teman udah dari digital product, build test form, sampai terakhir di planogram SP49-nya. Nah, tapi gak cuma sampai situ aja. Zaki mau kasih tahu untuk hal terakhir yang perlu teman-teman lakukan. Koordinasi. Kenapa? Karena gini teman-teman, di smart fan kita punya namanya sistem yang berbasis cloud management. Jadi, sistem inilah yang akan bantu untuk manage pending machine-nya teman-teman untuk terus bekerja. atau gak buat teman-teman cek kira-kira kondisi pending machine-nya teman-teman itu online baik atau tidak. Nah, jadi koordinasi ini fungsinya ketika teman-teman udah ngisi nih, detail product udah ngisi, drop test form udah ngisi, planogram, SP49 juga udah isi, teman-teman tinggal ngabarin di group, teman-teman nanti ada group-nya yang pastinya dibuat sama kita ya. Nanti kita ada group koordinasi, teman-teman tinggal drop di situ, bilang, tag Zaki, langsung bilang ke Zaki, ini udah planogram-nya diupdate, jadi minta tolong untuk diupdate juga ke sistem. Udah, nanti tinggal Zaki bakal update banget. Itu yang cuman pengen Zaki sampein ke teman-teman. Jadi, jangan lupa ya untuk koordinasinya, karena setelah teman-teman update planogram, teman-teman harus berkabar langsung ke Zaki buat diupdate juga di sistem. Nah, itu dia namanya planogram teman-teman. Gimana? Udah mulai pusing belum kira-kira mikirnya? Udah, tadi udah belajar ya tentang list produk, itu kayak gimana, terus yang kedua ada drop test form, dan yang terakhir, itu teman-teman udah tau gimana caranya mulai dari list produk, terus ke drop test form, dan yang terakhir akan mengupdate di sistem atau nggak CMS, yang tugasnya memang untuk memanage vending machine-nya teman-teman. Tapi tenang, tenang, nggak usah khawatir. Kalau misalkan teman-teman kerjasama bareng sama smartven, bakal ada aku yang bantuin teman-teman untuk ngisi planogram dan juga ngeupdate di sistemnya. Oh iya, buat tamu yang penasaran sama sistem atau CMS yang ada di smartven, jangan lupa untuk lihat videonya di sebelah sini ya. Ikutin terus video smartven lainnya, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga komen ide menarik kamu di kolom komen.